Buruknya hubungan antara Cina dengan India telah terjadi lama dan masih berlangsung hingga saat ini. Sebenarnya, perseteruan kedua negara di wilayah itu sudah terjadi sejak 1962. Setelah terakhir memakan korban empat tentara India di tahun 1975, bantan Duta Besar India untuk Cina dan Menteri Luar Negeri Nirupama Menon Rao memperingatkan kekhawatirannya. Bahkan, PBB meminta kedua negara untuk melakukan pengekangan konflik secara maksimal. Amerika Serikat yang kini menganggap India sekutu telah berulang kali menawarkan diri sebagai mediator. Sebenarnya, perbatasan kedua negara sudah dibatasi oleh garis kontrol aktual atau LAC. Tapi tidak ada yang mengakui ini, ketegangan keduanya ditakutkan mempengaruhi komoditas. Pada media 2020 lalu, South China Morning Post melaporkan ketegangan bahkan memicu peningkatan jumlah pasukan dan senjata oleh kedua negara di perbatasan. Cina disebut mengirimkan pesawat Pambom J-16, sedangkan India menyiagakan pesawat tempur Sukai MSU-30MKI. Sebelumnya, Reuters juga melaporkan ratusan tenda pasukan bermunculan di sisi Cina. Sedangkan di sisi India, para pejabat sudah mulai membahas secara intensif perkembangan yang terjadi di buku kota Ladex, Leh, dan New Delhi. Menurut mantan pejabat militer India, pembangunan jalan dan jalur udara oleh India menjadi penyebab. India membangun jalan di lembah galuan yang menghubungkannya ke pangkalan udara Dalot Beg Oldi. Cina menduga pembangunan infrastruktur yang dilakukan India di sepanjang Line of Actual Control atau LAC berbahaya. Terutama untuk kewasan Aksai Chin yang jadi bagian Cina, yakni Provinsi Ginzhang dan Tibet. Di India, pembangunan 66 ruas jalan hingga 2022 memang menjadi fokus Perdana Menteri Narendra Modi. Sebelumnya infrastruktur wilayah itu cukup tertinggal, ketegangan tak hanya terjadi antara kekuatan militer, tapi juga menjalar ke sektor perdagangan. Menteri Transportasi India, Nitin Gadkari, meminta agar tidak ada yang menjual mobil listrik buatan Cina di negaranya. Nitin Gadkari mengaku telah bertemu dengan CEO Tesla Elon Musk mengenai rencana perusahaan mobil listrik ternama di dunia itu di pasar India. Saat itu dia meminta agar Elon Musk tidak pernah terpikir untuk menjual mobil listrik Tesla buatan Cina di India. Selain memaksa agar bisa produksi di India, Nitin Gadkari juga mengingatkan Tesla akan harga mobil listrik yang akan mereka jual. Dia meminta agar Tesla tidak menjual mobil listrik buatan mereka di atas harga 3,5 juta rupiah atau setara 662,1 juta rupiah. Menurutnya hal itu bisa dilakukan karena saat ini pemerintah India memiliki program kerja bernama Atmanir Burr yang fokus pada industri baterai. Lewat program itu, India akan jadi pemain utama suplai baterai ke seluruh dunia. Hal itu yang diakini Nitin Gadkari akan menguntungkan Tesla. Pasalnya, mereka bisa memanfaatkan potensi yang ada di India untuk membuat mobil dan menggunakan baterai yang ada di India. Diketahui saat ini Tesla memang sudah membangun pabrik di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Cina, dan Jerman. Pabrik Tesla di Cina difokuskan untuk memproduksi mobil listrik murah mereka, Tesla Model 3 dan Tesla Model Y. Seluruh mobil listrik buatan Tesla Cina itu didistribusikan untuk pasar domestik Cina dan juga kawasan Eropa dan Asia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!